Menjelang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Anies Baswedan terus melakukan sejumlah paduver dengan mengunjungi sejumlah partai politik. Pertemuan Anies dengan sejumlah parpol dilakukan di tengah Anies Baswedan akan maju kembali sebagai calon gubernur Jakarta. Mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan terus melakukan gerakan politik menjelang pilkada Jakarta digelar. Minggu kemarin calon presiden 2024 ini mengunjungi DPD partai Hanura Jakarta. Anies disambut ketua DPD Hanura Jakarta, Jafar Bazeber. Ada sejumlah hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, diantaranya persoalan yang ada di Jakarta. Salah satunya peluang dan tantangan yang ada setelah adanya kawasan aglomerasi yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Sebelumnya, Anies Baswedan juga mengunjungi posko pemenangan partai buruh di Tebet, Jakarta Selatan. Anies Baswedan menerima surat rekomendasi dukungan sebagai bakal calon gubernur Jakarta dari partai buruh. Anies berterima kasih kepada partai buruh yang mendaftarkan gugatan ambang batas pencalonan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Karena telah memperjuangkan prinsip kesetaraan dalam demokrasi yang kita miliki sama-sama. Kita mengetahui bahwa demokrasi ini adalah salah satu cara utama untuk memastikan aspirasi rakyat tercermin dalam proses dan tercermin dalam hasil. Karena itu, perjuangan partai buruh melakukan gugatan ke MK adalah perjuangan yang harus diapresiasi. Ini terus bisa kita jaga sama-sama. Yang terakhir, saya ingin sampaikan terima kasih bahwa partai buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Silaturahmi politik juga dilakukan Anies Baswedan ke kantor DPD-PDI Perjuangan Jakarta. Anies didampingi juru bicaranya, Sahrin Hamid, dan mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong. Ada sejumlah hal yang dibicarakan dalam pertemuan ini, diantaranya mengenai permasalahan di Jakarta, serta pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Pertemuan Anies dengan sejumlah partai politik dilakukan di tengah Anies Baswedan akan maju kembali sebagai calon gubernur Jakarta. Mantan gubernur Jakarta tersebut sebelumnya sempat hampir gagal maju di Pilkada Jakarta setelah mayoritas parpol memutuskan mendukung Ridwan Kamil untuk Pilgub Jakarta. Peluang tersebut kembali terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menurunkan ambang batas pencalonan untuk Pilkada. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Tak hanya ke partai politik, mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan juga menggalang simpati warga Jakarta dengan mengunjungi kampung akwarium di Bilangan Muarangke, Jakarta Utara. Anies langsung menyapa sejumlah warga yang telah menantikan kehadirannya. Kemudian Anies menyaksikan penganugerahan penghargaan World Habitat Award kepada kampung akwarium yang sempat menjadi korban pengusuran pada tahun 2016 silam. Anies mengungkap perkembangan kampung akwarium tak terlepas dari kolaborasi banyak pihak hingga akhirnya mendapatkan penghargaan. Ia juga mendegaskan pemerintah wajib berperan dalam kolaborasi dengan membangun kebijakan berbasis ideologi. Umayah memperluas apa yang sudah kita capai. World Habitat Award yang diberikan sore hari ini harus dijadikan sebagai tonggak baru. Perjuangan kita belum selesai. Tadi sampaikan kepada Balisa, belum selesai. Masih panjang perjuangan kita. Tetapi perjuangan yang kita kerjakan selama ini Alhamdulillah memberikan hasil dan diakui oleh dunia.